Intro Balan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, Selawas Tenggara mengatakan rincian penggunaan anggaran realokasi refokusing APBD tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 setelah sejumlah pihak mendesak Pemprov Sutra agar transparan menggunakan anggaran COVID-19. Transparasi penggunaan anggaran realokasi refokusing APBD tahun 2020 Pemprov Sutra Rp. 400 miliar untuk penanganan COVID-19 dipertanyakan sejumlah pihak. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Sutra, ISMA memastikan penggunaan anggaran realokasi refokusing ini dilakukan transparan. Rincian realokasi ini disampaikan BPKAD Sutra setelah mendapat kritikan dari sejumlah lembaga. Berdasarkan kesepakatan bersama, rincian Rp. 400 miliar APBD tahun 2020 Pemprov Sutra yang direalokasi untuk penanganan COVID-19, Rp. 320 miliar untuk program kegiatan, dan Rp. 7 miliar dialokasikan untuk dana tak terduga atau DTT. Anggaran itu difokuskan untuk tiga program, yaitu kesehatan Rp. 113 miliar, pemilihan ekonomi Rp. 78 miliar, dan sosial Rp. 114 miliar. Sedangkan di Jendana tak terduga atau DTT Rp. 75 miliar, untuk kesehatan Rp. 45 miliar, sosial Rp. 25 miliar, dan ekonomi Rp. 10 miliar. Kalau Rp. 400 triliun APBD Provinsi itu tidak kurang, jadi hanya memfokuskan Rp. 400 miliar itu kepada COVID-19, jadi anggaran kita ini difokuskan, yang sudah dialokasikan pada Indoknya, dari sana. Nah, Rp. 325 miliar tadi yang ada di, apa, yang berbentuk program itu, dialokasikan, nanti teman-teman yang tahu, saya lihat, dialokasikan di mana? Itu dialokasikan kepada perencanaan awal 29, oh, 29 organisasi perangkat daerah. Kederasi menyusun RKA, nah, ternyata dari 29 SKPD itu, yang menyusun RKA hanya 27 SKPD. Ada dua SKPD yang tidak sempat menyusun RKA, persoalan informasi yang tidak nyambut atau apa, yaitu PNES dan TOL. Jadi, total yang menggunakan RKA 325, awalnya itu hanya tinggal 27 SKPD. Nah, berapa keunjian untuk kesehatan? Ini, awal penyusunan RKA 325 ini, dan RKA 325 ini, kesehatan itu RKA 133 miliar. Dampak ekonomi RKA 78 miliar. Dampak sosial RKA 114 miliar. Kemudian RKA 75 miliar yang di BTT. BPKD Suntra telah mencairkan anggaran dan fokus ini pada 27 organisasi perangkat daerah atau OPD pada 29 Mei 2020. Dari total anggaran yang dialokasikan, Inspektorat bersama BPKP, kemudian mereview kembali beberapa item program kegiatan barang. Sebelumnya RKA 325 miliar menjadi RKA 241 miliar. Selisihnya RKA 84 miliar dialkasikan ke dana tak terbuka atau DTT. Sebelumnya RKA 75 miliar sehingga total RKA 159 miliar. Dari kendari, Rahmat Buahari, Eumus, memberitakan. Terima kasih.